mohon maaf ya saya bukan Islam baru kemarin Islamnya saya semenjak dari kakek buyut saya semenjak kesultanan Tidore mulai menjelajahi Papua Barat Irian Barat dulu dikenalnya ya saya kalau dibilang orang Papua saya gak suka sayang mohon maaf ini Pak Pasek Umum Irian itu sebelum datangnya pembawa Injil ke Mansinam ke Papua Barat di Manukwari itu sebelum orang Inggris masuk ke sana itu Islam sudah ada di Papua dan pembawa Injil itu masuk meminta izin sama kesultanan Tidore untuk mau menyebarkan bisinya ke sana akhirnya diberikan izin oleh kesultanan Tidore Papua itu 16 abad yang lalu leluhur saya sudah kenal Islam dan sudah bersyahadat di hadapan Sultan Tidore dan bahkan di sana itu istilah dibikinlah diangkatlah raja-raja kecil untuk dijadikan raja yang dibilang biar dia ini raja Islam sebelum masa penjajahan datang sejarah itu saya tahu tapi sekarang dihilangkan di bulat balik tapi insyaallah kita putera-putera bangsa Papua Islam kami bisa mengangkat ini sejarah ini inilah tradisi orang Papua yang terbuat sementara ini adalah rumah atap atau dinding atap dari Allah subhanallah dan bahkan di sana dan bahkan di sana dan bahkan di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berkenalkan nama saya Abdul Yasir Nawarisa Kami tidak akan membalas apa-apa Tapi kami meminta Doa dukungan dari Abang atau saudara Inilah Kami Muslim Papua Kami disini Buat rumah ibadah ini Salah satu bukan untuk Kami Papua Muslim Tapi untuk Umat Muslim untuk generasi ke depan Dan insya Allah Ini adalah salah satu generasi Penerus Buat Adik-adik pemuda-pemudi Untuk berjuang Untuk membangun rumah ibadah Di atas langit desa Nusaulan Yang terletak di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Namun aktivitas penduduknya Yang semua beragama Islam Sudah terlihat di setiap sudut desa Desa Nusaulan dihuni oleh 53 kepala keluarga Atau sekitar 208 jiwa Desa Nusaulan berjarak sekitar 3 jam Perjalanan laut Dengan menggunakan speedboat Dari ibu kota Kabupaten Kaimana Papua Barat Hari ini rombongan Ustadz Fadlan Menuju desa Nusaulan Untuk menyalurkan bantuan Dari umat Islam di Jakarta Yang berupa wakuf Al-Quran Penyaluran wakuf Al-Quran Penyaluran wakuf Al-Quran adalah Salah satu bentuk pembinaan Islam Masyarakat asli Papua Program ini telah dimulai Pada akhir 2007 Dan telah lebih dari 10 ribu Al-Quran Berhasil disalurkan Namun kondisi sebenarnya Diperkirakan sekitar 55 ribu Al-Quran lagi Yang masih dibutuhkan Disamping menyalurkan Al-Quran Juga diadakan program pembinaan Al-Quran Kepada masyarakat Sehingga mereka mampu membaca Al-Quran Dengan baik dan benar Dan selalu dibimbing untuk mengamalkannya Perjalanan rombongan menuju desa Nusaulan Tidaklah mudah Dan menjadi tantangan tersendiri Bagi pengembangan Islam di sana Tim harus menggunakan speedboat Dan menempuh perjalanan laut Selama lebih dari 3 jam Keterbatasan jumlah alat transportasi Dan biaya yang dikeluarkan Untuk perjalanan ini Sangatlah besar Terutama untuk penyewaan speedboat Oleh karena itu Memiliki speedboat sendiri Dapat menghemat biaya Dan mempercepat waktu perjalanan Bagi pengembangan masyarakat muslim Di pedalaman Papua Ok Ok PEMBICARA 1 Energi listrik juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pembinaan dan pendidikan Islam bagi masyarakat di pedalaman Papua. Tersedianya energi listrik di tengah kegelapan rimba Papua akan menjadi magnet bagi masyarakat adat asli Papua lainnya untuk lebih mengenal dakwah dan kemuliaan Islam. Infrastruktur energi listrik yang tepat untuk dikembangkan di pedalaman Papua adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Untuk merealisasikan program ini, pada tanggal 20 sampai dengan 29 November 2008, tim survei dikirim untuk melakukan penelitian sumber air yang bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik mikrohidro di daerah Kaimana, Papua Barat. Teknologi mikrohidro ini memanfaatkan debit dan ketigian air jatuh. Ternyata tidak sulit menemukan sumber air ini, dikarenakan kondisi alam Papua yang memiliki banyak sungai dengan arus yang deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikarenakan air berdun yang menjadi rahmat untuk bisa dijadikan energi bagi manusia. Karena itu harus terus mengalir oleh kardatah, semangat Allah. Allah! Pembinaan yang telah dilakukan selama ini melalui program Wakaf Al-Quran, yakni Yayasan Al-Fatihah Fanusantara, akan semakin berkembang dengan tersedianya sarana transportasi air dan infrastruktur energi listrik. Program Wakaf ini akan menjadi solusi bagi peningkatan pembinaan dan pendidikan, sekaligus menyatukan antara suku adat asli Papua dengan cahaya Islam. Kita pun menjadi bagian dari proses kemajuan dan kemuliaan ini. Terima kasih telah menonton!